Pemirsa keresahan warga akan munculnya ular King Cobra yang muncul di permukiman ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Bogor dan Depok. Dalam satu bulan terakhir, sedikitnya empat ekor ular Cobra ditangkap oleh warga di Teluk Jambe, Karawang. Video amatir penangkapan King Cobra sepanjang 1,5 meter ini direkam oleh warga Gempol Girang, Teluk Jambe, Timur, Karawang. Ukuran yang dinilai cukup besar ini pun menjadi perbincangan warga. Mengingat dalam sepekan terakhir, sudah ada empat temuan ular Cobra di pemukiman warga. Satu induk ular dan tiga anak Cobra tersebut diamankan dari dalam gudang milik warga sekitar. Awalnya ditemuinnya di mana? Di sana, di gudang. Lagi apa dia? Lagi makan ular? Habis makan tikus. Makan tikus. Iya, lalu begini. Iya, terus ditangkapnya pakai tangan. Dimasukin ke karung. Waktu hari minggu ada, masuk ke rumah segini, kecil. Udah mulai banyak di sini belum ditemuin ular? Enggak, belum. Pertama anaknya, waktu malam minggu, malam Sabtu lah ya. Malam Sabtu, segini ketauan sama bibi. Terus udah dimatikan. Waktu hari minggunya di rumah, ini pampas saya. Segini. Gini aja umurnya kecil. Nah, sekarang hari Jumat. Itu mungkin induknya kali ya? Makan apa, Cobra? Cobra. Warga pun dilanda keresahan karena ular jenis Cobra bisa menyemburkan bisa dan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu juga diduga, masih ada sarang ular di lokasi lain yang belum ditemukan oleh warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahruddin melaporkan. Jawa Barat, Muhammad Fahruddin melaporkan. Jawa Barat, Muhammad Fahruddin melaporkan.